Kali ini kita akan membahas tentang UAS ditendang dari Singapura celetukan anak buah Haji Giring yang kira-kira oh ternyata doyan. Berikut ini pembahasan tentang UAS ditendang dari Singapura celetukan anak buah Haji Giring yang kira-kira oh ternyata doyan. Warta Ekonomi, Jakarta Politisi PSI, Muhammad Guntur Romli ikut menyindir Ustadz Abdul Somad, UAS yang dicekal masuk ke Singapura saat hendak liburan ke negara tetangga Indonesia itu. Guntur Romli menyarankan mereka yang ingin liburan mending di dalam negeri saja. Setelah pandemi mengendur, kalau mau liburan dia sebaiknya di dalam negeri saja. Apalagi Indonesia salah satu negeri terindah di dunia. Gak habisnya DR Aceh sempur Papua. Jepun membangkitkan ekonomi domestik. Ngapain liburan ke Singapura? Sarannya? Soal pencekalan Singapura ke UAS, Guntur Romli menyebut itu hak setiap negara yang mengatur siapa yang boleh atau tidak masuk ke layahnya. Negara ibarat rumah kita, kita punya hak untuk memperbolehkan dan menolak siapa yang mau masuk rumah apapun alasannya. Kalau ditolak masuk rumah orang ya gak bisa protes, cuma bisa bertanya dua. Ditolak kalau ketahuan orang banyak cuma soal malu aja. Jelasnya. Mau bilang Singapura songongkan tolak turis? Ya, itu urusan Berg. Grenberg punya alasan dua tersendiri. Siapa tahu turis cuma kedok? TV ada kegiatan ceramah yang bisa dianggap provokasi itu sara di sana. Pemerintah Singapura harus antisipasi. Sambungnya, kabar Ustaz Abdul Somad, UAS, dideportasi dari Singapura, diketahui melalui akun Instagram pribadinya yang diposting. Pada 16 Mei 2022, Abdul Somad mengaku bahwa dirinya ditahan di sebuah ruangan seperti selap penjara di Singapura dengan kondisi ruangan yang sempit. Puas di ruang 1-2 meter seperti penjara, diinigrasi, sebelum dideportasi dari Singapura. Ucap UAS dikutip dari Ustaz Abdul Somad oficial pada selasa 17 Mei 2022. Lanjutnya, UAS menyebut kedatangannya ke Singapura untuk liburan bersama keluarga dan sahabatnya. Dalam rangka libur ini kan memang hari libur. Kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura, ucap UAS dari kanal YouTube Hype Guys oficial. UAS bersama keluarga datang dari Batam menuju pelabuhan Singapura pada 16 Mei 2022 kemarin. Ia tiba di pelabuhan Tanah Merah, Singapura sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, UAS mengaku kecewa kenapa dirinya dideportasi oleh petugas inigrasi Singapura. Padahal dirinya bersama keluarga hanya ingin liburan? Ingin liburan? Itulah mereka tak bisa menjelaskan pegawai inigrasi, tak bisa menjelaskan yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta, ucapnya. UAS pun melontarkan pertanyaan demi pertanyaan terhadap petugas inigrasi Singapura terkait dirinya dideportasi. Anda harus menjelaskan kepada komunitas mengapa negara kamu menolak kami? Mengapa pemerintah kamu mendeportasi saya? Kenapa apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah bawah narkoba? Itu mesti dijelaskan ungkapnya. Nah itu tadi pembahasan tentang UAS ditendang dari Singapura celetukan anak buah Haji Giring gak kira-kira oh ternyata doyan. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Toleransi.